Oke halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya David Jadi di video kali ini saya bakal men-share livery Nissan 180SX Minion Edition Nah, yang pastinya itu keren banget cuy Nah, pasti kalian penasaran banget ya Nah, berikut ini adalah contohnya cuy Oke teman-teman, itu tadi ada contohnya Nah, jadi di video kali ini saya bakal men-share-nya kepada kalian semua cuy Oke, tapi sebelum ke videonya, buat kalian semua yang belum subscribe channel saya Silahkan kalian klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa kalian aktifkan juga notifikasinya ya Seucapan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah subscribe channel saya Karena satu subscribe dari kalian itu banyak kami cuy Anjay Oke teman-teman, seperti biasa Saya bakal merekomendasikan body kit yang sesuai dengan mobil Nissan 180SX ini ya Nah, dan ini adalah mobilnya nih cuy Oke, dan ini adalah layout dari mobilnya Gimana menurut kalian Menurut gue sih keren banget sih cuy Minionnya, tapi sayang banget sih Kenapa Emot minionnya nih Gak tersenyum anjir Tapi gue suka sih Kalau dibuat tersenyum jadinya jelek anjir Nah, jadi untuk layout dari mobilnya tuh kayak gini ya Nah, di cupnya sini ada matanya nih cuy Anjir besar banget dah Di bagian lampunya saya udah kasih warna merah Kayak gini ya teman-teman ya Nah, ini mah udah keren banget sih cuy Oke, jadi abad jas yang udah saya modifikasi Hingga menjadi seperti ini Oke, kita langsung aja ke garasiatnya Nah, pertama kita bakal melihat di bagian front bumpernya dulu cuy Seperti biasa ya Kita bakal mereview dari bawah dulu cuy Dari bumper-bumpernya dulu ya Dari body kitnya dulu cuy Nah, untuk body kit disini saya pakai 2F performance ya Nah, dan ini adalah layout dari bumpernya cuy Oke, kemudian kita lihat di bagian L-Scrite Nah, untuk L-Scrite disini saya pakai 2F performance juga teman-teman ya Nah, jadi sepaket nih cuy Depan sama samping sepaket ya Setelah itu kita lihat di bagian belakang Untuk ride bumper disini saya pakai Oh, iya teman-teman ya Jadi, 2F performance juga cuy Jadi sepaket body kit dari 2F performance ya Nah, jadinya tuh kayak gini ya Ini mah udah keren banget sih cuy Anjir, anjir Oke, satu kita lihat di bagian velgnya Nah, untuk velgnya disini saya pakai yang Kayak gini ya teman-teman ya Sebenarnya tuh velg ini terserah kalian juga sih cuy Kalian mau pakai yang velg yang kayak gimana itu terserah kalian ya Kalian bisa custom sendiri cuy Nah, untuk spoiler disini saya pakai yang modelnya besar kayak gini ya Karena cocok banget cuy Dan disini tuh mereknya Big Country Labs gitu ya Jadi di atas sini ada strip warna birunya cuy Jadi, serasi sama bodinya gitu ya Bukan biru sih Ini apa warnanya gue Gak tau ini warnanya hanjat Tapi menurut gue, gue tuh belum pernah share livery yang warnanya kayak gini cuy Jadi gue share yang warnanya kayak gini ya Nah, untuk di bagian depannya kayak gini ya Nah, ini keren banget cuy Anjir Kemudian untuk bandnya disini saya pakai Pergia Valinon ya Pergia Valinon cuy Nah, setelah itu kita lihat di bagian Dampernya atau shock breakernya Disini saya pakai BC Racing BC Racing custom coilover Jadi bisa diturunin sampai pendek kayak gini cuy Nah, kemudian saya bakal tambahin breakingnya dulu cuy Ini belum game modif sebenarnya Belum full way modif cuy Jadi gue bakal sedikit modif juga ya Nah, kayak gini Kemudian kita lihat di bagian interior Oke, interior belum saya modifikasi Jadi sekalian saya modifikasi juga ya Nah, untuk interior disini Saya coba kasih warna kuning aja cuy Kuningnya yang kayak gini aja ya Kuningnya kayak gini Satu untuk steering Saya kasih yang agak aksen warna kuning Karena biar serasi sama menu-nya cuy Kemudian untuk handless disini Saya pakai warna merah Shifter saya ganti warna aja Sama warna merah juga Kayak gini ya Nah, kalau ini mah Terserah kalian cuy ya Gue gak saran sih Kalau di bagian internal Terserah kalian cuy Saya juga pasang goge Untuk roll guard disini Gimana ya Kasih gak ya Bentar, gue lihat dulu Untuk roll guard Gak usah ya Gak usah lah Oke, jadi untuk interiornya Kayak gitu doang Jadi kayak gitu cuy Nah, jadi ini udah keren banget ya cuy Nah, di bagian depan ini lampunya bisa dinaikin turunnya cuy Nah, jadi mobilnya itu adalah Nissan 180S-nya gitu ya Jadi kayak gini banget ya Anjir, keren banget Gila Kemudian untuk kemiringan barnya Atau cambernya Saya atur yang mudanya kayak gini ya Pendeknya kayak gini Untuk cambernya Front camber Siapakah Segini doang Ya, biar gak terlalu Camber banget gitu cuy Biar gripnya Enak banget gitu cuy Oke, jadi untuk layout dari mobilnya tuh Kayak gini ya Ini udah keren banget cuy Oke, kita langsung aja lanjut ke video tutorial cara pemasangannya ya Oke Oke temen, kita berada di tutorial cara pemasangannya Nah, pertama kalian tinggal klik aja linknya ada di deskripsi bawah ya Nah, kemudian kalian akan diadakan ke website yang ini cuy Pasti bener ya Nah, kalian tinggal tanda aja semua kode-kodenya ini ya Ini adalah kode delivery-nya nih cuy Nah, kalian tinggal tanda aja di bagian bodykitnya ini Khususnya Bukan khususnya sih Harusnya di Yang kalian tanda itu yang Kode-kodenya aja ya Nah, sampai sini ya Satu, kalian pilih salin Nah, sekarang kalian tinggal buka lagi aplikasi Ever Legend kalian Oke Nah, jadi mobilnya apa sih bang? Oke cuy Seperti yang udah gue bilang tadi ya Mobilnya tuh adalah Nissan 180 S6 cuy Nah, jadi kayak gimana tuh bang mobilnya bang? Oke, kita beli dulu ya mobilnya tuh kayak gimana Bentar kita cari dulu Mobilnya tuh yang ini ya temenya Nah, yang ini cuy Ini adalah Nissan 180 S6 temenya Kita langsung beli aja cuy Nih, kalau kalian gak percaya Ini tulisannya 180 S6 kan temenya Oke, kita langsung oke aja Dan kita langsung untuk kerja di bagian mobilnya ini Setelah itu kita pilih chat semprot yang ada di kiri ini cuy ya Kemudian kalian pilih livery yang ada di kanan yang tengah sendiri temen ya Setelah itu kalian pilih import Nah, kalian tinggal pastikan aja kode-kode yang udah kalian copykan tadi Setelah itu kalian pilih Setelah itu kalian pilih replace livery cuy Nah, kalau ada tulisannya kode-kode kayak gini Kalian tinggal hapus aja Yang tulisannya perintah temen ya Nah, kalian tinggal cari yang tulisannya perintah cuy Nah, yang ini temen ya Yang ini ada tulisannya perintah kan nih Ini tulisannya perintah kalian dapet semua Perintahnya kalian dapet Nah, jangan ada spasi ya temen ya Pokoknya ini gabung semua cuy tulisannya cuy Nah, kayak gini ya temen ya Setelah itu kalian pilih oke Nah, kemudian kalian pilih yang replace livery cuy Oke, jadi ya temen ya Kayak gini temen ya untuk liverynya Langsung kita apply aja temen ya Oke, jadi kayak gini temen ya untuk liverynya Nah, sekarang gue akan ganti warna dulu temen ya Biar kalau warnanya merah kayak gini Kagak kelihatan anjir Nah, gue coba ganti warna pink ya Nah, nih kalau diganti warna kan tinggal kayak gini Nah, jadi kayak gini ya temen ya Ini mah mudah banget kan cuy Untuk warna-warna kalian bisa sesuaikan aja dengan kainan kalian temen ya Nih, gue coba kasih warna putih Nah, setelah itu kita pasang di bagian kacanya temen ya Kalian tinggal buka lagi aplikasi Sorry, bukan aplikasi Kalian buka lagi chrome kalian tadi yang Aduh Yang buka pas tepin tadi ya Ini gimana apa sih handphone gue ini anjir anjir Oke, kalian buka lagi Nah, sekarang kalian tinggal Kopikan kode yang di kacanya temen ya Nah, di bagian kaca ini kalian Kopikan semua kode-kodenya ini temen ya Nah, kayak gini cuy Kalian tandai semua Sampai sini Setelah itu kalian pilih salin ya temen Oke, setelah itu kalian tinggal buka lagi Aplikasi heaven legend kalian Oke, setelah itu kalian pilih Tekan yang ada di kanan yang paling bawah ya cuy ya Yang warna hitam ini Setelah itu kalian pilih import Nah, kemudian kalian pilih refresh, refer Nah, kayak gini cuy Setelah itu kalian pilih apply Oke, jadi kayak gini ya temen ya Nih, jadi kayak gini temen ya Sebelum kita modifikasi ya cuy Ini adalah tampilan Leveringan itu temen ya Mudah keren banget sih Nah, untuk modifikasi Kalian bisa selesai dengan Yang ada di awal tadi ya Rekomendasi berikut yang Saya saranin itu Oke, dan ini adalah layout dari mobilnya Oke, temen Jangan lupa buat kalian semua Yang belum subscribe channel saya Silahkan kalian klik tombol subscribe-nya Oke, kita ketemu lagi Di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa